hai 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 kan makanya kan dari apa jenisnya Eropa secara fisiknya beda lebih ke merah-merahan kalau Amerika lebih kekuning-kuningan kalau Jawa lebih sawo matang kalau Afrika lebih gelap kalau Cina lebih sipit kan beda makanya itu ya India itu adalah imigrasi dari Jawa yang berkolaborasi dengan kelas Afrika akhirnya bentuk E makanya orang India kan setengah Indonesia setengah Asia setengah Afrika akhirnya misalkan ada orang India yang putih itu sudah ada pencangkuran dari ras Eropa kan dulu itu kan masih banyak daratan yang belum terpisah-pisah oleh lautan dan dulu hidupnya itu imigrasi modenya berpindah-pindah tempat berjualan nanti kan karena bencana alam itu banyak berterbarang ras-ras itu menyebar karena pengaruh ke jolak alam karena apa jadi fase-fase yang kayak peradaban pergambian terhadapan sudah berkali-kali nah gitu jadi manusia purba mengalami evolusi jadi perubahan zaman ini sekarang sudah kesembilan sembilan itu peridu itu zamannya lenurya iya iya kita itu sudah bergambilan zaman menuju yang ke-10 makanya di dalam istilah Hindu ada yang namanya setiap ada perubahan alam itu diturunkan sang pemelihara yang namanya avatar awatarawisnu di dewa pemelihara makanya kan dewa yang pertama itu ikan karena dulunya belum ada manusia hanya dulu pertama itu kan hewan-hewan air dulu sebelum air hewan darat dan disinggulis awatarawisnu disinggulkan sifat bentuk babi yang itu yang namanya hewan darat jadi sifat keangkara maksudnya kehancuran alam itu juga tidak terjadi pada zaman manusia ini zaman dan hewan itu juga pernah terjadi terus makanya narasinya awatarawisnu itu setengah manusia setengah hewan itu digambarnya kenapa singa 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 simbol kebijaksanaan juga sifat-sifat mempunyai sifat kasih yang artinya kebijaksanaan itu tadi lah dulu manusia itu juga terhadapan dulu juga ada yang yang sifatnya setengah manusia setengah hewan nah itu makanya eh pergantian peradaban ini sudah dulu berarti di jaman Lemuria dan Atlantik itu sudah pergantian yang ke-9 dan ke-10 yang ini berarti kita terakhir 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 dari peradaban itu enggak nanti Gusti Allah ngerti apa meneh kita guru bukan urusan kita ya itu kita berfikirnya sekarang zaman kita aja itu Awad makanya Mereka yang seharusnya tadi saya terakhir dari Kalki Awadara Awadara Wisnu yang ke-10 itu yang terakhir mulai dari Anoman agar mas Anoman itu kan di dalam pisau kewayangan itu kan merambangkan itu pertama berdirinya peradaban manusia dan mati ini anoman ini nganti seenteknya peradaban manusia jadi kalau di dalam pewayangan ini anoman gak bisa mati mas mati ini seentek peradabannya manusia jadi di dalam pewayangan ada cerita istilahnya anoman maneges lah semayangkoro itu menemukan disang yang menang ya kan bertanya saya hidup hidup sudah berkian-kian abad dan gitu kan kan wayang itu kan si lokal sebenarnya yang makanya wayang ini asiniki minggule hitab kan bisa menceritakan awal kehidupan sampai akhir kehidupan peradaban manusia nah wayang itu itu membuat mencerit nah itu luar biasa luluh kita itu merupakan seberuni minara singgai wayang nah anoman itu menghadap sang yang menang bertanya maneges kapan saya bilang saya tuh hidup sudah bertahun-tahun abad-tahun abadnya gitu kan berabad-abad gitu kan ya kalau menang tanya sama-sang yang menang kapan tidak titi lancinya isi lain mendekati kematiannya gitu kan ya eh saya menang itu bilang ini orang Jawa bilang kalau di bawah ya kan seorang titi lancinya ngomong-sang yang bisa tidak titi lancinya kan ibaratnya akhir hayatnya itu itu yang bisa ada Tondo Pandowo Kaping Enem itu maksudnya bagaimana ya nah Pandowo Kaping Enem itu kesatuan dari Pandowo yang sifatnya lima ini apa mas empat sifat Ibu Pertiwi satu sifat Bopo Angkoso karena aku itu artinya kenapa dianggap sifat Ibu Pertiwi banyu angin buktang lemah geni air angin tanah api itu sifat Ibu Pertiwi apa ya nah yang Bopo Angkoso sifatnya putih cahaya yang diharapnya nur cahaya atau nek bosol bosol nasrani ini Ror kubus ke mana-mana kalau diharapnya untuk Dewa ketih putih ya ya bima Arjuna lakula dan saat Dewa itu empat sifat dari api eh bimakanlah titisannya batoro bayu batoro bayu itu banyak manifestasi dari oksigen atau angin dan itu Arjuna titisannya batoro indro manifestasi dari air pahar air terus nagulosa Dewa manifestasi dari batoro aswan dan aswin sifatnya tanah dan api tees pas teman nah dari pencampuran empat sifat Pertiwi ini empat sifatnya Bopo Angkoso itu putih Dewa nah Pandowo Kaping enam itu kasatuan dari lima sifat ini menjadi satu Manunggara akhirnya manjing ada sifat cidharani parikesit banyak yang itu yang dinamakan lagi viral Satriopi Ninyet ya nah ini loh saya jelaskan masalah Satriopi Ninyet ya bohong bro nah Satriopi Ninyet itu bisa diarti kata arti apa diartikan secara umum juga bisa diartikan secara khusus Iya nah yang namanya Satriopi Ninyet ini ada empat sifat dari atau jenis cokro Wahyu Cokro Ningrat Wahyu Cokro Ningrat Wahyu Cokro Ningrat Wahyu Cokro Ningrat itu pengertian Satriopi Ninyet dalam arti yang umum atau khususnya nah nanti saya jelaskan oke siap monggo nah di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokro Ningrat itu ada tiga yang menerima itu Wahyu Cokro Ningrat semuanya menerima Wahyu Cokro Ningrat Cokro itu kan sifatnya putaran zaman yang selalu berulang-ulang Ningrat itu sifatnya Sifatnya itu untuk kesejahteraan untuk pemeliharaan agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya yang diberikan mewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya yaitu yang namanya Cokro Ningrat yang roda putaran kehidupan ruang dan waktu nah itu dibagi tiga Wahyu satu yang menerima adalah Wahyu Kasatrian Wahyu Kasatrian itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima Bima itu titisannya Batoro Bayu yang sifatnya oksigen atau angin nah angin itu sifatnya menempati segala ruang yang sifatnya global ya kan nah sifatnya global ini artinya banyak cidara nih Satri Opini lebih dari satu itu Satri Opini nah gitu itu arti secara khusus loh ya kedua Wahyu Katon Termal Wahyu Katon Termal diterima oleh Krishna dan Semar Krishna memperperan sebagai seorang Ratu Semar berperan sebagai Kaulau Alip ya kan kedua-duanya memberikan pengayuman Katon Termal yang Ratu ini sifatnya ada di Dalang yang satunya sifatnya ada di Bendoa apa jenis ini Pak Momong misalnya ini ada Pandawa ini lagi ada apa dia konsultasinya sama Semar juga konsultasinya sama Krishna anuno batara Krishna yaitu Wahyu Katon Termal selamat menikmati ya hingga apa coup ya